Oke, Minoritas Dirumah masih bareng Jigong Di sini Jai dan Ong di D-Minor tentunya dan masih barengan MyFuckingProject Mungkin ini Ong ya Tadi sobat D-Minor dirumah udah tau kesibukan mereka Musiknya seperti apa Nah, mungkin sejarahnya ya Gimana nih dari pertama DIGABUNG Orang-orang ini sampai mau Nelorin album kedua Jelasin sedikit sejarah dari MyFuckingProject Sejarahnya mungkin Waktu main-main bareng gitu Main bareng Terus kumpul-kumpul di rumahnya Ipan gitu Terus nginep-nginep Terus iseng-iseng gitu bikin band gitu Kirain nginep-nginep Bikin anak Bikin anak Lebih baik Itu jangan ya Nginep-nginep bikin anak Ini lebih bagus Nginep-nginep bikin band Gak kayak lu ginep-ginep bertelur Tapi Yang pasti nih Tapi yang Minorirnya semua nih Bisa aja Mereka ini Gue barusan beker dari UG sendiri Gue gak nyangka ini sebenernya band iseng gitu Tapi dari karir-karir mereka sangat serius Kalau gue liat gitu Terus gimana nih? Maksudnya kumpul ketemu pertamanya gimana ceritanya Gimana nih? Biasanya prom-lom Biasanya prom-lom Biasanya prom-lom Biasanya prom-lom Oh gitu KTP KTP Eh bukan Mungkin Jadi ngumpul bareng tadi ya Mungkin Kesamaan dalam bermusik mungkin ya Tepatnya itu tahun berapa sih? Ampir 5 tahun 5 tahun Mereka sudah rampung satu album Sudah rampung satu album Dan sekarang menyiapkan album kedua Asik Ini sangat patut diacukan jempol ya Untuk musik-musik changer Apalagi band mereka bener-bener Indie banget Dengan berdiri sendiri Dari mulai kramat segala macam Nah ini kesulitan terbesar nih dari teman-teman Dari berbagai kepala ini Untuk bisa nyatuin Kesulitannya mungkin Mungkin jarak Jaraknya Soalnya punya kesibukan masing-masing Di luar kota Maupun di dalam kota gitu Oke Tapi untuk yang Album kedua ini Dari beat-beat drum lu sendiri tuh Lu main lebih ke apa gitu Setelah lu belakang Ada di album pertama Gitu Lebih Di per halus kayak ada Di per halus ya Gue pengen nanya nih Mungkin Rencana terdekat ada yang Manggung dimana Ya Rencana terdekat Apakah dimana Gimana nih Siapa yang mau jawab nih Gimana nih Ya Paling kita lagi nyiapin buat launching sih Launching album Launching album Yang kedua ini Oh jadi Kalian sedang bersiapkan untuk Launching Yang bisa dibilang Geeks konsernya Dari launchingnya itu ya Yang kedua Untuk album kedua ini Kami Sengaja juga sih Nge-vakumin buat Perform gitu ya Biar nge-matangin dulu materi Sama Persiapan kita buat Si Launchingnya itu Ya Tapi Sobat minor di rumah Ini kan tadi udah dijelasin ya Dia mau Ngadain geeks ya Betul Tapi the best thing dari MFP sekarang Mereka udah bikin video clip Yoi Yoi Cadas gak tuh Yoi Ngomong-ngomong ini Yang mendirect ini Sutradara dari Hongkong Dari Hongkong Sampai Teng Fieng Ong 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 Tapi tempat minor di rumah Jangan kemana-mana Nanti Setelah ini Gue sama Ong Bakal bahas Tentang video clipnya MFP Dan lagu mana yang dibikin video clip Pengen tau Stay tune terus di D minor Oke Minoritas semua Entret Kita Bakal ngobrolin masalah Dari Hit single di album keduanya Yang sudah di Sebar luaskan Dan Mereka sudah Bikin Clipnya Keseruan apa sih yang lu dapat Dari setelah Bikin video clip Ya mungkin Serunya itu Orang-orang Jadi bisa Lebih tau Mana sih Orang-orang MFP Orang-orangnya Mereka Kayak Ada beberapa orang jauh Gitu kan Belum pernah sempet Lihat kita perform Cuman mereka suka banget musik-musik kita Kayak nanyain Yang mana sih Yang mana sih Yang mana sih Yang paling ditanya itu Kakak Dodo Yang paling ditanya itu Kakak Dodo Keras 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 Konsep sama lagunya lagu apa sih Lagunya sih Itu nama Buat nama Samaran juga sih Jadi Pengistilahan Pengistilahan Gak buat Jodoh lagunya apa tuh? Lolita Oh nama aslinya? Itu gak ada nama aslinya Cuman ya Itu Cuma Piktip lakal Disamarkan nama dengan rumah Kayak gitu lah Itu ceritain tentang apa sih? Ya Ceritain Kayak Seorang cowok gitu Udah dia Ngelakuin semua hal Buat ceweknya Kayak dia Udah ngasih harapan lagi Cuman harapannya palsu Jadi Kayak udah diterbangin Dijatuit lagi Asik Angkat Buat gue Terus Setelah ngomongin klip nih Gue pengen nanya Kesibukan dari temen-temen semua ini Mungkin dari UG dulu Kesibukan UG Selain Fokus di MFV Lu ngapain aja G? Ngajar Ngajar? Mas Deli Selain fokus ke band Punya kegiatan apa lagi? Selain fokus ke band Tur aja Tur 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 Turi Kalo Pak Ipan Kerja di sodara Kerja di sodara Lebih ke wilayah swastam Kalo Pak Iq Pak Iq Pak Iq Di salah satu distro Kalo Mas Andri Di musik juga sih Di musik juga Instruktur Musik lah Oke Di salah satu sekolah musik itu Kira ini instruktur SKJ Hubungin nomornya disini Asik 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 Kalo mau di instrukturnya Hubungin nomornya disini Kalo Mas Dodori Di belakang drama Kesibukan selain fokus di MFV Ngebiakin kucing Weow Waduh Seru juga ya Seru ternyata ya Banyak banget dari Temen-temen MFV yang Selain fokus di band Mereka juga banyak aktivitasnya Mau yang lebih sedap Gue punya yang lebih sedap Yaitu klip dari My Fucking Project Betul Mada berdasarkan? Yo Check this out oke Solita My Fucking Project Sub indo by broth3rmax Kau dicuri lagi hatiku Setelah ku buang rasaku Semua berawal dari rayu tercipta Dan semua Bohong melaka Celakanya ku percaya Oh loli Tadian namanya Kau membuat ku terluka Masna sina yang ku rasa Stop stop kau menyakiti hatiku Stop stop kau menyakiti hatiku Beri semua rasa cukup Kau menyakiti ku Menyakiti ku Stop stop kau menyakiti hatiku Berilah semua rasa cukup Untukmu Kau menyakiti ku Kau menyakiti ku Kau menyakiti ku Kau membuat ku bahagia Kau membuat ku terluka Kau membuat ku tersakiti Semakin tersakiti Kau membuat ku bahagia Kau membuat ku terluka Kau membuat ku terluka Kau membuat ku tersakiti Semakin tersakiti Cukup sudah kau lukaiku Cukup sudah kau rayuiku Ku takkan percaya Kau membuat ku terluka Kau membuat ku terluka Kau membuat ku terjatuh Oh Lolita 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 Kau membuatku bahagia Kau membuatku terluka Kau membuatku sakit semakin tersakiti Kau membuatku bahagia Kau membuatku terluka Kau membuatku sakit semakin tersakiti Kau membuatku bahagia Kau membuat ku terluka Kau membuat ku tersakiti Semakin tersakiti Kau membuat ku bahagia Kau membuat ku terluka Kau membuat ku tersakiti Semakin tersakiti Kau membuat ku bahagia Kau membuat ku terluka Kau membuat ku tersakiti Semakin tersakiti Kau membuatku bahagia Kau membuatku terluka Kau membuatku tersakiti Semakin tersakiti